Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ZR Channel Oke untuk kesempatan kali ini gue mau ngebahas bagaimana caranya perawatan burung yongkangan ya agar cepat jinak gacor Nah disini kemarin gue sempet gak upload upload video karena ada masalah pekerjaan yang lumayan sibuk juga ya Makanya gue jarang upload Dan disini juga gue baru beli kemarin burung yongkangan kurang lebih 1 bulan yang lalu Dan sampai sekarang juga udah ada mulai kemajuan walaupun rewitnya masih malu-malu Tapi udah mulai nyuling Oke seperti apa videonya jangan di skip video ini Kita mulai dari pagi dulu Dimane pagi sekitar jam 5 itu kita keluarkan burung atau pengembunan ya Karena burung ini burung yang suka dengan hawa dingin Dia gak suka dengan hawa panas Nah disitulah kita Matihnya dia Seperti di alam bebas karena Dulu daerah dingin dan membunyi itu Agar merangsang dia untuk berbunyi Pengumuman ini sangat penting ya Buat burung yongkangan Karena dimane semua burung itu Birahi Pada meningkat ya Untuk menandakan wilayahnya Jadi kita melatihnya Seperti di alam bebas Nah untuk pemandian Pemandian sendiri ini jenis burung yang suka mandi ya Jadi teman-teman Gue saranin kasih cepuk besar gitu Kalau yang agak besar Biar dia bisa mandi sendiri Biasanya itu jongkangan bisa sampai 3-4 kali itu dalam sehari Kalau kita menyediakan cepuk yang agak besar Jadi tempat minumnya Enggak dibikin mandi sama burung jangkangan Nah untuk pemandian itu Setelah pemandian Barulah kita jemur Nah ini harus digarisbawahi Buat teman-teman Penjemuran itu cukup Penjemuran itu cukup ala kadarnya ya Penjemuran cuma 5-10 menit Gak boleh lebih Dan itu sekitar jam 7 atau jam 8 Karena burung jenis ini Jenis burung yang gak suka dengan awam panas Nah setelah pemandian Barulah kita taruh di tempat teduh Yang intensitas cahayanya itu agak redup ya Tapi ada cahaya Dan untuk penempatannya Taruhlah Dimana banyak larang-larang Dan jangan terlalu tinggi Ya kira-kira Sedada orang dewasalah kita taruh disitu Agar burung jengkangan bahan Terbiasa dengan lingkungan yang baru Nah untuk makannya sendiri Burung jengkangan Gue saranin yang pertama itu Jangkrik Jangkrik Bisa maunya Dia paling doyan sama jangkrik Jadi teman-teman bisa ngasih jangkrik itu 4-5 Nah untuk ekstra pudingnya itu Bisa ditambah dengan cacing tanah Biasanya sih kalau gue sendiri Cacing tanah itu gue kasih Seminggu Dua kali Jadi mungkin Senin Sama Kamis Yang lainnya kosongin Nah jadi seperti itu Nah untuk Meningkatkan dirahinya Kita bisa tambahin Ulut Hongkong Ulut-ulut Hongkong ini Cukup berperan penting ya Jadi teman-teman bisa Nambahin ulut Hongkong 3-4 ekor Di dalam EF-nya itu Ingat jangan lupa Kebersihan kandang juga harus dijaga Karena burung ini Hampir kebanyakan hidupnya di tanah Jadi kalau kita males Ngebersihin Itu tangkringan udah pasti kotor Karena dia sering di tanah Nginjet-injet kotorannya dia sendiri Dan naik ke tangkringan Kita juga harus bersihin Rajin membersihin kandangnya Nah mungkin Itu aja sih yang bisa gue sampaikan Mudah-mudahan video singkat ini Bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah Kalau teman-teman yang baru gue gabung Bisa ditekan tombol subscribe-nya Like dan komen Terima kasih telah menonton Sampai habis Terima kasih Terima kasih